Pemprov Banten menggelar Bazar Ramadhan tahun 2024 di halaman Masjid Al-Bantani, KP3B, Kota Serang, Kamis, 4 April tahun 2024. Dalam Bazar Ramadhan itu, seluruh OPD dilingkup Pemprov Banten beserta TPPKK dan Dharma Wanita Persatuan hingga stakeholder terkait menjual sembako dengan harga murah. Bahkan, ada juga pakaian yang dijual pada Bazar tersebut. PJ Gubernur Banten, Al-Muptabar, mengaku Pemprov melaksanakan Bazar ini secara rutin di bulan Ramadhan. Al menyampaikan, harga sejumlah komoditi pangan yang ada di Bazar tersebut sangat terjangkau bagi masyarakat. Di antaranya adalah beras, telur, daging ayam meras, minyak goreng, dan komoditi lainnya. Meski begitu, ia mengatakan masyarakat juga dibatasi untuk berbelanja pada Bazar tersebut guna menjaga agar tidak disalahgunakan. Bahkan, untuk menjaga mekanisme pasar, Bazar ini hanya dilakukan selama satu hari saja. Ya, jadi pertama bahwa rekan-rekan media kita melakukan Bazar ini seperti biasa rutin di bulan Susi Romodon. Kita bergiliran pada dasarnya ya. Saya mengkoordinasikan dengan Korkom Pinja, terus Instansi Pertikal, yang masing-masing kita melaksanakan. Di Bank Indonesia, di Kepolisian, dan Rem, semua melaksanakan. Maksudnya agar lebih menjangkau jauh ke masyarakat berdasarkan segmentasi masyarakatnya. Dengan akses program-program yang sesuai Kementerian Lembaga atau Instansi Pertikal dan TNI Polri. Jadi polanya kita sebar. Dan Alhamdulillah, antusiasme masyarakat baik sekali. Dan daya beli masih tinggi seperti kita saksikan bersama kemeriahannya. Untuk di KP3B, di masjid kita yang kita muliakan ini, semangat berbagi dari pemerintah provinsi, khususnya organisasi perangkat kerja daerah, kepada masyarakat sekitar, tadi saya juga cek ada beberapa masyarakat berkesempatan hadir langsung ya, dari Kandeglan, dari Lebak. Dan harga yang diberikan, ini benar-benar harga yang terjangkau. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.